Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai objek Apa itu maksudnya mister Apalagi itu mister Jangan khawatir Perhatikan saja videonya Insyaallah nanti kalian bakalan paham Apa sih yang dimaksud dengan kata ganti Objek Mungkin yang buat kita bingung Dalam bahasa Indonesia Saya Kamu, dia, mereka Dan seterusnya Baik dia sebagai subjek Mau dia sebagai objek Ataupun dia sebagai kata milik Tetap sama Saya sebagai subjek juga Saya bahasa Indonesia Saya sebagai objek juga Saya Saya sebagai milik juga Saya Contohnya apa? Saya cinta kamu Kamu cinta saya Dia, ayah saya Tetap saya semuanya Namun Di dalam bahasa Inggris Kata ganti ini beda Maka kita mesti melihat kedudukan kata gantinya Apakah ia sebagai subjek Objek Atau sebagai kata milik Seperti itu ya Maka pada video kali ini Mister akan menjelaskan kata ganti sebagai objek Tentu yang sudah belajar bahasa Indonesia Sudah memahami dengan baik dong Apa yang dimaksud dengan objek Objek adalah yang menjadi sasarannya Contoh kalimat sajalah sederhananya Misalnya Mister Zon mengajarkan kami Maka posisi kami disini adalah sebagai objek Kenapa? Karena kami sebagai sasarannya Objeknya Mister Zon adalah sebagai subjek Maka katakan di apa saja sih Yang kita gunakan untuk objek Nah perhatikan di layar ini Oke Materi ini sebenarnya sangat mudah Gampang sekali Cuma Saatnya hanya satu Yaitu kalian memang harus hafal Kata-kata ini Karena teorinya gampang Dalam satu menit Mungkin kalian bisa memahami Cara penggunaan kata-kata ini Yaudah Kalau kata gantinya Kedudukan sebagai objek Pakai kata ini Selesai kan Tapi masalahnya Kalian hafal belum Dengan kata-kata ini Oke Sambil kita ucapkan Kita hafalkan Me You Hit Her Them Us It Oke Artinya bisa dilihat di layar Kita langsung saja masuk kepada contoh kalimatnya Ayah saya mencintai saya Maka saya disini adalah sebagai objek Oke My father loves Yang mana? Ya My father loves me Saya mencintai kamu I love you Tetap Sama ya Saksinya juga you Objeknya juga you Saya mencintai dia Berarti I love Dia 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 lagi lagi Maka dia nya sebagai objek Adalah him Berarti I love him Saya mencintai dia Perempuan Perempuan Misalnya I love her Begitu ya Kemudian jika kita ingin mengatakan Saya mencintai mereka I love Ya Them Karena them disini adalah sebagai objek I love them Sayang Oh gak boleh ya Atau mereka mencintai kami Berarti They Love Ya They Love Us Saya mempunyai seekor kucing I have a cat Saya mencintainya Saya mencintai kucing tersebut I love It Inilah kata-kata yang bisa kalian gunakan Untuk kata ganti objek Silahkan dihafal Diucapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari Thank you very much for your attention Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih